Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro dimanapun anda berada disini belajar bareng saya tahu lagi mas bro ya dan ini salah satu pengerjaan juga kawan kita atau kiriman kawan dari Kalimantan Tengah mas bro ya punya kedapatan kasus sepeda motor Yamaha Aero itu sepeda motornya habis dicuci kok kailisnya gak mau berfungsi tadinya remote nya ya seumumnya dinti tekan sekali ini ketipnya cepat ya didekatkan penok pun bisa diputar ini didekatkan gak mau berputar kronologinya habis dicuci seperti itu mas bro ya saya cek ternyata saya buka di dalamnya sudah seperti ini ada bekas-bekas bercak-bercak atau noda-noda ini lumpur ya kurang lebih lumpur atau air dalam proses pencuciannya bisa jadi intinya sekarang ini error dia masih menyimpan data data karena ini remote ini sudah ganteng dengan SCU sini ini ya jadi tapi ini tidak bisa digunakan lagi atau ini ada error nah sekarang untuk sekarang pembelajarannya adalah menduplikat mas bro ya menduplikat SCU lama di Yamaha Aero untuk diterapkan di SCU baru nah ini baru baru misalkan baru beli ya gitu ya beli itu pasti ID nya beda dengan yang disini ini ID ECM nya nah ini masih bisa dibaca coba kita praktekkan dulu aja seperti ini mas bro koronologinya ini dibaca dulu aja ya baca ini Yamaha biar saman yakin nih telah ini bukan settingan oke auto program kita baca dulu ID nya disini kita onjokkan paskan dulu area yang harus dihubungkan dengan alat semua tool oke seperti ini nah kita baca ID nya berapa sih gitu tunggu secara nah ini ID nya nah ini ID dari SCU yang bawaannya bawaan dari kawan kita tadi ini ya ini udah gandeng ini ini dibawa juga untuk ID apa bawaan remote nya gitu masuk dulu ya ini 14 18332 sudah terdaftar disini tapi gak connect oke sekarang coba kita cek dulu aja oke tuh remote ke SCU nah ini remote nya tadi sudah masuk disana ya ini di 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 ini sudah terdaftar dan remote nya ke ke cepat kecuali kalau ke lambat ya memang dimatikan ya sinyal tidak sampai ke SCU nah seperti ini ronologinya jadi ini remote pakai mode darurat nyala tapi kalau pakai remote kenoknya gak mau diputar gitu mas bro nah ini kan error disini dia tidak bisa membaca saya dipastikan ini SCU nya yang error nah sekarang bagaimana untuk bisa mengadopsi disini karena ini SCU nya SCU nya tidak berfungsi tapi masih bisa menyimpan datanya jadi kita beli atau cari SCU yang baru seperti ini kalau baru pasti nanti datanya beda 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 baru ya seperti ini data yang lama kita ambil masukkan ke sini seperti itu jadi kalau sampen beli tanpa proses seperti itu dijamin tadi sepeda motor sampen gak nyala gak nyala kecuali imonya sudah di offkan kalau imonya di offkan bisa sekarang gimana kita copy aja mas bro dengan alat sematul ini ada fasilas copy copy SCU tadi kan sudah terdapat disana mas bro ya ini nah untuk copy nya bagaimana seperti tadi menunya SCU 12 12 pin untuk membuktikannya lagi ini kan nah nanti dikirain skenario ini sekarang kita cek ini masih baru SCU nya manual remote dari slow kecepat ini sudah cepat enter itu ya no registrasi remote ini belum terdaftar disini hanya terdaftar di SCU yang lama nah sini ini itu membuktikan saja silahkan lagi ya no registrasi ya ini kalau kita sudah cepat oke ya nanti dikirain settingan gitu loh mas bro ini beneran mas bro jadi sudah di vonis SCU nya rusak kita copy dulu menunya ya ini ya kembali lagi dari awal aja mempunyaknya Yamaha SCU 12 pin menu copy SCU enter oke dia saja sekarang ini SCU 1 yang mau di copy ini dihubungkan dulu dengan semestinya tadi kalau kita mau membaca data SCU nya dihubungkan dulu kabel-kabelnya oke seperti ini baru di enter Bismillahirrahmanirrahim copy data SCU yang lama tunggu oke ya sudah seperti ini ada perintah dari alat sekarang konekkan SCU yang kedua SCU pertama untuk di copy sekarang untuk di paste ini SCU yang baru sama prosesnya bagian-bagian yang harus dihubungkan dengan ini sematul dihubungkan dulu kabelnya oke lalu di enter Bismillahirrahmanirrahim oke proses copy paste SCU sedang bertanggung tuh ada notifnya ini sudah boleh dilepas copy SCU sukses full oke sekarang di mundur aja mundur kita baca lagi mas bro sekarang kita baca dulu tapi kan ID remote ini belum terdaftar disini ya masih di yang lama sekarang kita baca apakah data sudah pindah oke sekarang kita baca seperti biasanya seperti biasanya SCU belum pas mundur saya lagi oke matikan dulu alatnya oke namah kita ulang ya ke batas sekarang nah ini muncul lo minta di setelah copy alatnya dimatikan dihubungkan dulu kalau langsung kerja gak mau oke nah ini mas bro ya tuh 14 sudah masuk ya 14 83 ini key yang sudah terdaftar 332 yang ngatuh juga sama tadi tuh SCM nya sudah terkopi disini untuk membutikannya lagi menu manual program ya tanpa harus meregistrasikan remote kesini mas bro ini remote sudah ganteng karena ID sudah masuk tinggal pindah sana sekarang coba cek tuh nyalakan lampu disini lampu diremot sudah menyala dari slow kecepat sudah nanti enter good registrasi nah sekarang coba dimatikan trip lambat again oke nano ya ini yang benar seperti ini itu SCU yang lama entah ini gedipnya cepat atau lambat dia membacanya remote gak berfungsi ya ini oke enter tuh nyala oke sudah selesai mas bro jadi proses pemindahan data SCU atau copy SCU sudah seperti itu ini sudah selesai dan siap dikirim lagi kawan kita tadi ada di Kalimantan tengah ya ini mantan terakhir mas bro oke ini buat kawan-kawan semuanya yang dapatan kartus hilang remote hilang ID sepeda motor kailis bisa dibantu ya untuk karya di Dwarjo dan sekitarnya Surabaya Kersing Mojokerto mau datang langsung monggo untuk kawan-kawan yang luar kota luar pulau cukup kirim SCU nya saja seperti ini bisa dibantu oke hari ini copy SCU ini SCU lama sudah rusak ini sudah sempat saya agak bersihkan tadi seperti ini wah banyak endutnya tadi sini ya saya tidak tahu ya mungkin secara memang buat berjuang ikut berjuang peda motornya sampai titik terakhirnya seperti ini konslet SCU oke sudah selesai semoga bermanfaat selamat besok terakhirnya